Wali Kota Solo, Jawa Tengah, FXH di Rudyatmo menyiapkan sejumlah sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di ruang publik. Penerapannya akan dipayungi perwali sehingga memiliki kekuatan hukum. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Solo, Jawa Tengah, FXH di Rudyatmo di sela-sela apel penyemprotan desinfektan selasa pagi. Melonjaknya jumlah orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Solo, terlepas dari keengganan masyarakat mentaati protokol kesehatan. Banyak warga yang enggan mengenakan masker ketika berada di ruang publik. Selain itu, lupa mencuci tangan maupun menggunakan hand sanitizer. Banyak juga kegiatan yang akhirnya menimbulkan kerumunan sehingga abai untuk melakukan sosial maupun physical distancing. Sangsi yang diberikan antara lain menyitai KTP selama 14 hari, serta melakukan tes swab pada mereka yang berkerumun. Itu nanti mungkin akan kita lakukan, begitu berkerumun langsung semua yang ada di situ akan kita lakukan swab. Swab mendadak, karena sudah tidak mau diatur, karena sudah diberi tempat duduk yang sudah digambar, masih ngelombol, tidak mau pakai masker. Lantas nanti di balik kota juga sama. Lantas di jaya-wijaya ini sudah mulai kita tertipkan, kalau perlu nanti kita tutup dulu, karena mozosonga zona merah. Di kelurahan itu sendiri, karena sana banyak yang terpapar, 6 kalau tidak salah. Sehingga hal ini harus diperhatikan betul, bukan berarti... Sangsi ini akan dituangkan dalam peraturan wali kota sehingga memiliki kekuatan hukum. Pemerintah Kota Solo akan bekerjasama dengan Polresta, Kodim 0735, serta menggerahkan Satpol PP untuk menegakkan perwal tersebut.